Pemisah sosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di selokan Perumahan Geria Prima Asri Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Mayat bayi laki-laki tersebut ditemukan dalam kondisi sebagian badan sudah membusuk. Warga Perumahan Geria Prima Asri Desa Bojong Malaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung kemisi yang dikagetkan dengan penemuan sosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki. Mayat bayi ditemukan pertama kali terbungkus kantong kresek warna putih. Kondisinya pun mengenaskan sebagian badan bayi sudah mulai membusuk hingga dikerumuni lalat. Sebelumnya warga sekitar sempat mencium bau busuk sejak hari kemarin. Namun warga mengira bau busuk tersebut merupakan bangkai hewan. Kemudian seorang tukang sampah komplek mengecek isi dari kantong kresek tersebut dan ditemukan sesosok mayat bayi. Karena terbungkus di dalam kresek warna putih, hanya tukang sampah itu dia buka, dia buka lalu keluar kaki. Jadi yang pertama di posisi yang pertama dibuka itu adalah bagian kaki. Petugas yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan pemeriksaan sementara, petugas menduga bayi tersebut berusia sekitar dua minggu dan sengaja dibuang oleh orang tuanya. Bahwa pada hari kemarin saksi melihat bungkusan pasir tersebut berada di selokan. Mas saksi tersebut mungkin digeser karena air tidak mengalir. Pada hari ini, jadwal sampah untuk GPA, ngambil sampah, tuang sampah, mungkin dicek, dibuka, kelihatan kaki bayi. Dari persek Balena, kita langsung kontak, ini di napis di Polestar Bandung, kita dicek. Dan betul, bayi, laki-laki. Untuk penyelidikan lebih lanjut, mayat bayi tersebut dibawa ke rumah sakit setempat untuk diotopsi.